Terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Surono. Kali ini saya ingin menyampaikan topik mengenai Multidisciplinary Team in LPRD Management. Sebagai pendahuluan, LPRD itu adalah suatu penyakit yang kompleks dengan etiologi yang multifaktorial. Sedangkan manifestasi klinis yang muncul antara anak dan dewasa, bahkan pada orang-orang tua itu sangat bervariasi, baik derajatnya maupun tipe-tipe yang dikeluhkan maupun clinical manifestation-nya yang muncul. Sedangkan sampai saat ini terapi utama ini masih menjadi bahan diskusi karena respon terapi yang bervariasi dengan penggunaan beberapa jenis medikamentosa. Selain itu, diagnostik tools pada penegahan diagnosis LPRD ini masih mengalami keterbatasan, baik fasilitas maupun mengetahui evaluasi dari LPRD itu sendiri. Sehingga penderita dengan LPRD atau Laringo-Varingal Reflect Disease itu akan mengalami gangguan pada kualitas hidupnya dari yang ringan sampai yang berat. Nah, perlu dipertimbangkan bahwa manajemen terapi itu memerlukan pendekatan dari multidisciplin ilmu. Secara epidemiologi, insidensi LPRD ini adalah sekurang lebih 4 sampai 10 persen pada beberapa riset. Sedangkan tidak terdapat predileksi pada ras, kemudian umur saat LPRD itu dikeluhkan oleh pasien kurang lebih rata-rata 40 tahun ke atas. Dan pasien LPRD kurang lebih sampai 50 persen itu mengeluhkan adanya suara serak atau hostness. Kemudian pada jangka panjang, 70 persen kurang lebih pada pasien-pasien dengan LPRD itu mengalami stenosis subglutis. Dan kurang lebih 20 sampai 45 persen pasien LPRD juga mengeluhkan adanya heartburn, regurgitation, dan rasa mengganjal saat menelan. Nah, kalau kita lihat penyebab dari gejala-gejala yang muncul, yang pertama adalah adanya retrograde reflux dari kompartemen di daerah gaster, baik itu acid, pepsin, maupun non-acidic patterns. Yang kedua adalah kerusakan pada silia akibat dari konten refluxnya itu sendiri, sehingga menyebabkan mukus stasis. Yang ketiga adalah adanya gastroesophageal reflux yang secara neurale itu bisa memediasi adanya batuk kronis. Kemudian yang keempat adanya defek dari enzim karbonik anidrase, enzim 3, yang merupakan sebagai protektor terhadap mukusa esofagus pada reflux. Yang kelima adanya abnormalitas pada fase menelan di daerah faringolaringial. Yang keenam, ini harus kita pertimbangkan, yaitu adanya neurogenic pathway, baik yang sentral maupun perifer. Nah, kita mencoba mengklasifikasi faktor-faktor penyebab. Yang pertama adanya penurunan pada sphincter esofagel yang bawah, bisa kasus-kasus hernia, diet, merokok, alkohol, maupun penggunaan obat-obat jangka panjang. Yang kedua adalah anak pengosongan lambung yang terlambat. Perlu waktu untuk melakukan pengosongan lambung. Hal ini bisa disebabkan karena inflamasi, neoplasma, faktor neurogenic, diet, merokok, maupun minum alkohol. Yang ketiga adalah gangguan motilitas pada mukosal sampai ke otot-otot esofagus yang abnormal. Berikutnya adalah abnormal atau penurunan resisten dari mukosal di daerah esofagus. Yang kelima adanya peningkatan tekanan interabdominal, misalnya penggunaan celana yang terlalu ketat, diet, kemudian pada obesitas, orang-orang yang hamil, maupun orang-orang yang eksersis berlebihan. Yang keenam adanya hipersekresi pada cluster itu sendiri. Bisa acid, bisa pepsin, maupun kompartemen yang lain yang diakibatkan karena stres, diet, merokok, alkohol, dan penggunaan obat yang jangka panjang. Faktor-faktor ini adalah yang berperan terjadinya LPRD, sehingga kita tidak bisa menentukan faktor mana yang paling dominan. Karena kita berpikir pasti diakibatkan oleh multifaktorial. Minimal dari ke-6 ini dia memberi kontribusi yang equal atau sama. Diagnosis LPRD sendiri itu sering terjadi misdiagnosis, karena sering dikaitkan dengan inflamasi darah oropharyngeal akibat yang lain. Kemudian adanya inadequate treatment, manajemen yang tidak bagus. Kemudian LPRD itu kadang-kadang sebagai bentuk konsekuensi dari masalah yang lain, apapun penyebabnya. Bisa dari esophagus, bisa dari gaster, maupun karena proses inflamasi yang ada di darah oropharyngeal. Kemudian kita pertimbangkan lagi adanya komorbit yang ada di daerah oropharyngeal. Kemudian ada beberapa penyakit yang mungkin kurang tereksplorasi riwayatnya, sehingga penegahan menjadi lebih sulit. Dan kita pertimbangkan kasus-kasus pada pediatrik, kemudian pada dewasa, kemudian pada orang tua itu memerlukan manajemen yang sedikit berbeda karena variasi klinikal manifestasinya yang berbeda. Nah, manajemen pada LPRD ini, yang pertama tentu kita sepakat adalah lifestyle, yaitu adanya modification of diet, kemudian pertimbangan medikamentosa, kemudian yang ketiga adalah adanya rehabilitasi medical, salah satunya adalah speech therapy, supaya quality of life dari pasien yang mengalami hoarseness juga lebih baik. Kemudian dipertimbangkan juga adanya pembedahan. Nah, kita lihat ada nomor lima dan enam ini yang saya note, yang pertama adalah mempertimbangkan faktor etiologi. Selama pemberian terapi tidak baik dan tidak mempertimbangkan faktor etiologi, akan memberikan hasil yang kurang bagus. Yang terakhir tidak kalah pentingnya adalah adanya collaborative approach. Nah, siapa saja yang berperan di situ, pada kasus LPRD ini sangat banyak, tidak murni karena INT. Pada kasus-kasus pediatri, kita memerlukan kerjasama dengan pediatrik, baik pada divisi nutrisi, neurologi, tumbuh kembang, dan lain-lainnya. Kemudian kita juga mempertimbangkan kasus-kasus yang berhubungan pada masalah-masalah neurogenik gastrointestinal. Kemudian kita bekerjasama dengan divisi atau Departemen Rehabilitation Medik. Kemudian tentu saja karena ini berperan pada diet modification, kita bekerjasama dengan ahli gisi, kemudian mungkin kita mempertimbangkan, bekerjasama dengan spesialis penyakit dalam, maupun bagian psikologi. Nah minimal dari tim ini akan berperan untuk memanage LPRD dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.